Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Pada video kali ini, saya akan menceritakan seri anime yang berjudul Onimusa Anime ini diadaptasi dari sebuah game dengan judul yang sama Bercerita tentang seorang samurai legendaris yang bernama Miyamoto Musashi Yang berpetualang membasmi iblis jahat yang mengancam keselamatan dunia Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan dengan video terbaru lainnya Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film Dibuka dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Miyamoto Musashi Yang dikepung oleh para pendekar bertombak di dalam sebuah kuil Satu persatu dari mereka kemudian mulai menyerangnya Tapi dengan mudahnya Musashi bisa menghindari serangan mereka Dan hanya dengan tangan kosong dia bisa menjatuhkan mereka semua Sampai tak ada lagi seorang pun dari mereka yang sanggup untuk berdiri Ternyata pertarungan itu semacam mujian bagi Musashi Yang mana sebelumnya Musashi hendak meminjam sesuatu dari kuil itu Sang biksu kuil itu yang bernama Unso pun berjanji akan memberikannya Namun jika Musashi bisa mengalahkan para muridnya Dan kini saatnya si biksu untuk menempati janjinya Si biksu lalu masuk ke sebuah ruangan Dan mulai berdua di depan sebuah kotak misterius Setelah itu dia memberikan kotaknya pada Musashi Dan berkata kalau segelnya sudah terbuka Seperti perjanjian mereka sebelumnya Musashi harus mengembalikan benda itu dalam 33 hari Si biksu juga menugaskan muridnya yang bernama Kaizen Untuk mendampingi Musashi membawa kotak tersebut Kotak misterius yang masih belum diketahui apa isinya Sebelum berpisah sang biksu menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Musashi Musashi kemudian menjawab kalau dia akan mengalahkan para iblis Dari tempat itu Musashi pergi menemui Matsuki dan ketiga muridnya Mereka merupakan samurai yang juga ikut dalam misi yang dilakukan oleh Musashi Yang mana mereka semua akan berangkat menuju sebuah desa Pada 6 bulan yang lalu terjadi perselisian di sana Dan sudah ada korban jiwa yang jatuh Daimyo kemudian mengirim seorang samurai ke sana Ia bernama Lemon Seorang samurai berbakat dan juga sangat cerdas Namun tanpa diduga dia malah memberontak Lemon membujuk semua warga desa Untuk tinggal bersama dengan kelompok yang dipimpinnya Dia juga menyiksa mata mata yang dikirim oleh Daimyo Yang kemudian membuat Daimyo sangat murka Daimyo lalu hendak mengirim pasukan besar untuk menyerbu desa itu Tapi jika Siogun mengetahuinya Maka dia akan dihukum Karena itulah kenapa misi mereka harus dilakukan secara diam-diam Daimyo lalu meminta bantuan Musashi untuk mengalahkan Lemon Dia juga menugaskan Matsuki Bersama ketiga muridnya untuk membantu Musashi Musashi sendiri merupakan seorang samurai yang sangat tersohor Yang telah diakui sebagai yang terhebat di bumi Dia bahkan tak pernah sekalipun kalah dalam setiap pertarungannya Namun Kaizen sama sekali tak pernah mendengar tentang Musashi Karena sejak lahir dia selalu tinggal di kuil Kendah tidak mikian Beberapa murid Matsuki masih ragu dengan cerita-cerita tersebut Karena sejak Musashi bergabung dengan mereka Mereka sama sekali belum pernah melihat kemampuan Musashi Selain bersantai dan tidur sepanjang waktu Sahi lalu bertanya tentang kotak yang dibawa oleh Kaizen Sayangnya Kaizen tak mengetahui apa isinya Dia hanya tahu kalau kotak itu sudah disegel sejak dia belum lahir Namun berdasarkan info yang didapatnya Kalau benda yang didalamnya dipakai untuk melawan makhluk yang bukan manusia Beberapa saat kemudian perjalanan mereka kembali berlanjut Lalu berhenti di dekat sebuah sungai untuk beristirahat Musashi mengampiri Matsuki yang sedang minum di sungai Dan menanyakan orang seperti apa lemon yang akan mereka hadapi Sebagai mantan gurunya Matsuki berkata kalau lemon merupakan samurai yang berbakat alami Sayangnya dia lahir di era yang salah Yang mana kemiskinan ada di sekelilingnya Dan membuat bakatnya menjadi sia-sia Musashi juga sangat penasaran pada mata-mata yang disiksa oleh lemon Yang mana pada saat kembali Mata-mata itu masih dalam kondisi hidup Walau dalam keadaan yang sangat mengenaskan Bagi Musashi hal itu bukanlah perbuatan manusia Musashi juga berpikir Kalau para murid Matsuki tak seharusnya ikut dalam misi tersebut Karena kemampuan mereka masih sangat diragukan Musashi lantas menyarankan untuk mengirim mereka kembali pulang Tapi Matsuki sama sekali tidak mengiraukannya Ia berkata kalau ketiga muridnya pasti akan berguna Setelah beberapa waktu Mereka pun akhirnya sudah hampir sampai ke desa Namun karena sudah gelap mereka memutuskan untuk bermalam di hutan Dan melanjutkan perjalanan pada esok paginya Pada malamnya mereka membicarakan tentang rencana selanjutnya Namun tiba-tiba Musashi menyelamat Matsuki yang sedang berbicara Secara terang-terangan Matsuki kemudian berkata Kalau ada pengkhianat di antara mereka Hal itu lantas membuat mereka sangat kaget Musashi menjelaskan kalau dia telah mengamati mereka semua sejak awal Dan ia menemukan kalau tiga di antara mereka merupakan pengkhianat Namun para murid Matsuki malah berbalik curiga pada Musashi Dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Musashi Musashi lalu meminta Matsuki membuka lengan bajunya Dan ketika terbuka mereka melihat sebuah simbol pada lengan Matsuki Tanda yang sama seperti yang ada di wajah mata-mata yang dipulangkan oleh Lemon Musashi menyadarinya ketika melihat Matsuki sedang minum di sungai Matsuki pun tak punya pilihan lain Selain mengungkapkan kalau dia adalah pengkhianat tersebut Hal itu kemudian membuat para muridnya sangat terkejut Ternyata sebelumnya Matsuki telah berbicara pada Lemon Dan dia tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Lemon Hal itu juga yang membuatnya berpihak pada Lemon Matsuki kemudian meminta Musashi untuk berduel dengannya Dengan senang hati Musashi pun langsung menerimanya Keduanya pun saling berhadapan Sementara yang lain menyaksikan mereka berdua Tiba-tiba Matsuki bergerak untuk menyerang Musashi Namun hanya dengan beberapa tebasan Musashi dapat dengan mudah menghabisinya Walau begitu waksi Musashi tak berhenti sampai di sana Ada pengkhianat lain yang akan dihabisinya Dia adalah gensai yang telah berubah menjadi iblis Menggunakan lidah panjangnya Gensai kemudian menyerang Musashi secara bertubi-tubi Membuat Musashi sangat kelelahan dan juga kehabisan tenaga Menyadari itu Kaizen meminta yang lainnya untuk mengalihkan perhatian Gensai Dan pada waktu yang sama Kaizen membuka kotak misterius yang selalu di bawahnya Kemudian melemparkan benda yang ada di dalamnya kepada Musashi Ternyata kotak itu berisikan sebuah gauntlet oni Yaitu sebuah sarung tangan legendaris Yang bisa menyegel dan menyerap kekuatan para iblis Ketika memakainya kekuatan Musashi meningkat sangat pesat Situasi pun kini berbalik Musashi menyerang Gensai secara bertubi-tubi Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka Namun pada akhirnya Musashi berhasil memenangkan pertarungan tersebut Dengan menebas tubuh Gensai menjadi beberapa bagian Dengan cepat Musashi langsung melepaskan gauntlet itu dari tangannya Dia kemudian memberikan pilihan pada mereka semua untuk kembali pulang Jika tak ingin menghadapi hal seperti yang baru saja terjadi Dan dia hanya akan mengajak yang tersisa pada esok paginya Dalam tidurnya Musashi bermimpi Dirinya dikunjungi oleh satu sosok misterius Yang berkata kalau Musashi tak bisa mengalahkan Genma dengan kekuatannya sekarang Karena itulah mereka klan oni bersedia untuk membantu Musashi Dan setelah itu Jiwagenma harus dikurung di dalam gauntlet oni Esok paginya Musashi terbangun dari tidur pulasnya Sementara yang lain terjaga sepanjang malam Mereka semua sangat khawatir Sebab masih ada satu orang dari tiga pengkhianat yang disebutkan oleh Musashi Akan tetapi Musashi berkata Kalau tak ada lagi pengkhianat di antara mereka Dan itu hanya akal-akalannya semata Supaya mereka selalu waspada dan saling mengawasi Dengan demikian dirinya bisa tidur nyenyak Beberapa waktu kemudian mereka pun akhirnya sampai di desa tujuan Namun anehnya tak ada siapa-siapa di sana Desa itu juga tampaknya sudah lama ditelantarkan Namun ada jejak pertempuran yang pernah terjadi di desa itu Mereka kemudian mulai berpencar Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Pada sebuah rumah mereka menemukan bubuk mesiu yang cukup banyak Yang biasa digunakan untuk menghancurkan batu Musashi pun menduga kalau ada tambang di dekat desa itu Dan tambang itu bisa saja dijadikan sebuah benteng Lemon pun mungkin membawa semua warga desa ke sana Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba melihat seorang gadis kecil Namun dia langsung kabur ketika mereka memanggilnya Mereka kemudian memeriksa satu persatu rumah untuk mencarinya Tapi sayang gadis kecil itu tak bisa mereka temukan Sementara Goromaru malah menemukan hal mengerikan di dalam sebuah rumah Yaitu jasad sepasang suami istri yang sudah membusuk Sebagai seorang diksu Kaizen lalu mendoakan mayat tersebut Diam-diam gadis kecil sebelumnya mengintip dari ruang bawah tanah Kaizen pun langsung menyadarinya Lalu memintanya untuk berdoa bersama Ternyata kedua mayat itu merupakan kakek dan neneknya Setelah itu mereka memberinya makan dan bertanya apa yang terjadi Musashi juga berjanji padanya Akan menghabisi orang yang sudah membunuh kakek dan neneknya Namun gadis kecil itu hanya terdiam Sesaat kemudian hal mengerikan mulai terjadi Para monster mulai berkeluaran dari dalam hutan Ternyata mereka semua adalah para warga desa itu Yang kini telah diubah menjadi monster Goromaru dan Heikuro kemudian maju untuk menghabisi mereka Akan tetapi para monster-monster itu tak ada habisnya Dan membuat mereka berdua sangat kewalahan Goromaru pun tak punya pilihan lain Selain memanggil burung elang peliharannya untuk membantu mereka Tapi elangnya malah terkena amukan dari monster-monster itu Mereka berdua pun sudah semakin terpojok Beruntungnya Musashi datang di waktu yang tepat Dengan gauntlet oninya dia menebas monster itu satu per satu Namun jumlah mereka masih terlalu banyak Dia lalu memancing mereka masuk ke dalam sebuah rumah Dan ketika mereka semua sudah masuk Musashi dengan cepat keluar dari sana Di waktu yang sama Kaizen melempar tong berisi-mesiu ke dalam rumah tersebut Kemudian meledakkannya dengan sebuah obor api Yang seketika membunuh semua monster-monster itu Tak sengaja Musashi menemukan sebuah kamas yang cukup besar Di saat itu juga dia pun akhirnya tersadar Kalau mas itulah yang menjadi penyebab terjadinya kekecauan di desa Beberapa waktu yang lalu Warga desa menemukan tambang mas di pegunungan Damyo selaku tuan tanah pun langsung mengetahui kabar tersebut Lemon kemudian dikirim ke sana Dan perselisian di desa itu hanyalah sebuah alasan palsu ke publik Agar kesyogunan tidak mengetahui tentang tambang tersebut Karena sudah pasti kesyogunan akan mengambilnya Dengan kata lain Lemon dan Damyo berkomplot untuk merahasiakannya Namun pada akhirnya Lemon memberontak ketika sudah melihat tambang itu Sayo lalu memberitahukan Kalau Lemon menemukan monster dari tambang tersebut Dan itulah yang telah merasuki semua warga desa Dan kemudian menjadikan mereka budak Bahkan kedua orang tuanya juga ikut menjadi korban Sementara dirinya diselamatkan oleh kakek dan neneknya Namun kini Sayo merasa kalau dia tak ada gunanya selamat Dengan keadaan desa yang seperti sekarang ini Mengetahui semua itu Musashi pun memutuskan untuk kembali Dan melaporkan mengenai tambang mas itu pada kesyogunan Agar pasukan dikirim untuk menyerangnya Mereka juga akan membawa Sayo keluar dari desa tersebut Tapi sialnya mereka tak bisa lagi pergi kemana-mana Sebab jembatan yang menjadi akses satu-satunya ke desa itu telah diputus Mereka pun menduga kalau Lemon adalah dalang dibalik itu Dan kini mereka pun tak punya pilihan lain Selain pergi ke tambang untuk mengalahkan Lemon Namun perjalanan ke sana bukanlah hal yang mudah Mereka harus menapaki jalan perbukitan yang sangat terjal Yang kemudian membuat Musashi sangat kelelahan Karena usianya sudah tidak muda lagi Mereka pun memutuskan beristirahat untuk makan siang Namun karena air yang terbatas Sahi hanya bisa membuat makanan seadanya Pada saat itu juga Sayo datang membawa seekor kelinci Dan juga sayur-sayuran untuk Kaijan yang merupakan seorang vegetarian Berkat garis kecil itu mereka semua pun akhirnya berhasil selamat dari kelaparan Namun kini persediaan air mereka sudah habis Sayo kemudian memandu mereka menuju sungai terdekat Mereka pun menemukan sebuah sungai dengan aliran yang sangat kecil Sayo pun mulai merasa ada yang aneh Dia berpikir kalau mereka sudah terlalu jauh Yang mana bentuk hutan itu berbeda dengan apa yang diingatnya Dugaan Sayo ternyata benar Mereka telah dipancing untuk sampai ke sungai itu Dari dalam hutan mulai berkeluaran monster-monster menyerang mereka Musashi kemudian meminta Sai untuk melindungi Sayo Sementara yang lain akan bertarung bersamanya Satu persatu monster itu pun mereka habisi Sementara Goro Maru memerintahkan helang peliharannya Untuk menyelamatkan Sayo yang dikepung oleh beberapa monster Tak butuh waktu lama mereka pun berhasil membunuh semua monster-monster itu Sesaat mereka berpikir kalau situasi sudah aman Namun tiba-tiba Sebuah tombak meluncur kencang tepat mengenai Goro Maru Salah satu elangnya yang hendak mengalau tombak itu juga ikut tewas Pada saat-saat terakhirnya Goro Maru meminta teman-temannya untuk merawat Tarumaru Satu-satunya elang peliharannya yang masih tersisa Dan setelah itu Goro Maru pun mengembuskan nafas terakhirnya Dari dalam hutan muncul satu sosok misterius Yang dengan cepat langsung menculik Sayo dari mereka Musashi pun coba mengejarnya namun usahanya sia-sia Musashi lalu bertanya siapa dan apa tujuan mereka Juga meminta Sayo dikembalikan padanya Sosok misterius itu seakan mengenal siapa Musashi Dia lalu meminta Musashi Untuk datang ke kuil yang ada di hulu sungai pada esok paginya Jika ingin Sayo dikembalikan padanya Setelah kejadian itu Tampak keputusasaan di wajah mereka masing-masing Sementara Musashi masih belum mengetahui siapa yang sudah menculik Sayo Namun dia sangat tak asing dengan suaranya Dan satu hal yang pasti Mereka menduga kalau sosok misterius itu merupakan utusan Lemon Mereka pun berencana berangkat ke kuil yang disebutkan sebelumnya Tapi Kei Jin menentang hal tersebut Baginya lebih baik mereka melanjutkan perjalanan untuk menemukan Lemon Sementara Sayo bukan menjadi urusannya Karena tugasnya hanya mengembalikan gauntlet Oni ke kuil Mendengar itu membuat Hei Kuro sangat marah Karena sebagai seorang biksu tak sepantasnya Kaizen berkata demikian Musashi pun coba menenangkan mereka Dia juga mengingatkan Kaizen Tentang ajaran Buddha yang selalu membantu orang dalam kesulitan Musashi juga berkata kalau Kaizen tak perlu khawatir Untuk melakukan hal lain di luar tugasnya Sementara di tempat yang berbeda Terlihat tiga orang misterius sedang menahan Sayo di suatu tempat Esok paginya Musashi bersama yang lainnya berangkat ke kuil Setibanya di sana mereka sudah ditunggu oleh tiga orang bertopeng Tanpa pikir panjang Musashi langsung memakai gauntlet Oni untuk menghadapi mereka Gauntlet itu kemudian berbicara melalui pikirannya Memberitahukan kalau tiga orang di hadapannya merupakan Genma Yang menyamar menjadi manusia Ketika mereka bertiga membuka topengnya Musashi pun sangat terkejut Bagaimana tidak Mereka adalah tiga Yoshioka bersaudara Yang telah dibunuh oleh Musashi pada 20 tahun yang lalu Dan Musashi sendiri yang mengubur jasad mereka bertiga Mereka mengaku bangkit dari neraka untuk balas dendam pada Musashi Namun Musashi tak peduli dengan motif mereka Dia hanya ingin Sayo dikembalikan padanya Salah satu dari mereka kemudian menyerang Musashi Dengan gauntlet Oninya Musashi bisa dengan mudah menahannya Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Musashi Mereka kemudian menunjukkan wujud mereka sebagai Genma Tak hanya itu mereka juga membakar sebuah lonceng raksasa Yang mana terdapat Sayo di dalamnya Dan kini Musashi pun harus memilih Antara menyelamatkan Sayo atau bertarung Musashi pun meminta yang lainnya untuk menyelamatkan Sayo Sementara dirinya yang akan menghadapi mereka bertiga Ketiga saudara itu kemudian menyerang Musashi bersama-sama Yang membuat Musashi kewalaan dan tak bisa berkutik Sementara yang lain Berusaha mengangkat lonceng besar itu dengan sebuah kayu Tapi Sayang upaya mereka tidak berhasil Sedangkan Musashi yang terluka tak mau menyerah Dia kembali bangkit dan bertarung melawan mereka Dan kali ini dia menggunakan mode seriusnya dengan dua pedang Musashi pun berhasil melukai salah satu dari mereka Namun dirinya kembali terkapar akibat serangan dari mereka Di lain sisi yang lainnya masih berusaha mengangkat lonceng besar itu Mereka mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki Namun tiba-tiba mereka berhenti Ketika mendengar Sayo sedang berdoa di dalam Mendengar itu Kaizen sadar apa yang harus dilakukannya Dengan tangan kosong dia mendorong lonceng besar itu Tak peduli walau itu akan membakar tangan dan juga tubuhnya Perjuangan mereka pun tidak sia-sia Lonceng besar itu berhasil mereka gulingkan Meskipun Kaizen harus membayar dengan harga yang sangat mahal Melihat itu ketiga saudari Yosioca tak tinggal diam Salah satu dari mereka kemudian hendak menyerang Namun tiba-tiba Musashi langsung menghadangnya Musashi pun kini tampak berbeda dari sebelumnya Yang mana gauntlet Oni itu telah merasuki dirinya Pertarungan pun kembali berlanjut Namun kali ini Musashi sudah menjadi sangat kuat Dalam sekejap dia bahkan dengan mudahnya membunuh mereka bertiga Menebas dan mencincang mereka hingga beberapa bagian Jiwa-jiwa ketiga saudara itu kemudian masuk ke dalam gauntlet Oni Keberingasan Musashi pun tak berhenti sampai di sana Dia terus menerus menusuk jasad mereka bertiga Secara perlahan Kaizen yang sudah terluka parah mulai bangkit Lalu berjalan mendekati Musashi Dan kemudian mulai menenangkannya Dia memperingatkan Musashi agar jangan pernah menjadi Oni Walaupun dia mempunyai kekuatannya Beberapa waktu kemudian mereka hendak melanjutkan perjalanan Namun Kaizen sudah tak bisa lagi ikut bersama mereka Dia sudah terluka sangat parah Dan tak bisa tertolong lagi Pada saat-saat terakhirnya dia berpesan pada mereka semua Untuk menjalankan misi itu sampai berhasil Sembari menangis Sayu bertanya kenapa Kaizen menyelamatkannya Kaizen tak menjawab pertanyaannya Dia hanya mengatakan kalau apa yang terjadi bukanlah kesalahan Sayu Kemudian memberikan nenju yang biasa dipakainya untuk berdoa Setelah itu Kaizen pun tewas tepat di hadapan mereka Baiklah teman-teman sekian alur cerita Oni Musa part yang pertama Part yang kedua akan kita lanjut pada video berikutnya Karena itu pastikan teman-teman klik tombol subscribe dan juga notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan dengan cerita selanjutnya Baiklah teman-teman sampai disini video kali ini Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya